Allahu Akbar Bismillah Allahu Liman Hamidah Allahu Akbar Al sins of Allah Aberdeen selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 esensi ayat itu jangan keliput ekstra ketat pengawasan pemeliharaan terhadap anak, ini khusus anak jangan biarkan anak jaga bebek, pertanyaannya apa yang harus dijaga pertama adalah dijaga fisiknya, karena penting dijaga rohaninya dijaga akidah tiga hal dulu kami akan tarik tema ini adalah keperistiwa besar mengapa Ismail tidak jadi sebetulnya saya tidak akan ceritakan seperti di TPA singkat mengapa Ismail tidak jadi sebetulnya pada surat 37 surat ayat yang ke-102 ini pentingnya kaksinya jadi runut runut tapas tema itu ayatnya mana silakan terjemahkan surat asofat ayat 100 peluru maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya Ibrahim berkata wahai anakku sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu dia Ismail menjawab wahai ayahku lakukanlah apa yang dipintahkan Allah kepadamu Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar baik berangkat dari ayat itu pagi hari Nabi Ibrahim memanggil Ismail dan Hajar sehingga bagaimana pendapat tenang seperti ini ayat tadi malam yang saya mendikat karena Ismail itu calon Rasul waktu itu belum jadi Nabi dalam taksinya 13 tahun menjelang balik ayah kalau ayah yakin itu adalah wahmu dari Allah karena mimpi Nabi itu otomatis 1 lain mimpi dengan kita atau mimpinya Sumanto itu berbeda kami yakin itu dari Allah ayah bagaimana hajar jangan hayat jangan jangan mimpi itu mimpi karena Syaitan karena ada dua pengertian ilham ilham itu untuk manusia biasa seperti kita tapi kalau mimpinya Rasul itu wakti otomatis wahil berkena Nabi Yusuf beda mimpi saya dan bapak bapak dan beda dengan mimpinya Rasul jangan ayah tidak ada Tuhan di permukaan bumi sesadis itu kejuan Fir'aun pertimbangan dulu ayah konflik batin satu tempat terbuka tiga manusia muliai Nabi Ibrahim Ismail dan Hajar melalui proses pansus yang panjang itu akhir cerita sidang balik berkah baik ayah kalau ayah yakin itu dari Allah laksanakan samikna wa'ator bagiannya berangkat ke bukit minah karena sudah keikhlasan tiga manusia mulia berangkat itu juga masih banyak tantangan tantangan gudaan gudaan diganggu oleh sayton supaya Nabi Ibrahim tidak jadi melaksanakan kepatuhan ketentukan atas masyidu Allah tersebut tapi lagi-lagi karena Ismail calon rasul memberikan musyawarah dan kepadanya kepada orang orang ayah jangan dikubis itu saibon ambillah batu 7 gigi batu lemparkan lemparkan sampai tiga kali tidurnya lontak jumlah sampai di bukit minah yang paling atas nah sudah eras sudah baju sudah dilepas ditutupkan dengan wajah pisau sudah ditempelkan ke leher Ismail Bismillah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar ini kita ada kaitannya menyembeli jadi menyembeli ilan korban itu merupakan rupun batu tasmas menyebut tasmas kita buka surat 6 ayat 121 kalau tidak menyebut tasmas Allah jadim korban itu jadi harum surat al-an'am ayat seratus serikur dan janganlah kamu memakan dari apa ganjing hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah perbuatan itu benar-benar suatu kefastikan sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membatah kamu dan jika kamu menurut mereka tentu kamu telah menjadi orang musrik ini menambahkan masukan saya penyembeli leban korban itu rukunya disitu bismillahir allahu akbar allahu akbar allahu akbar di sonat 1 bahkan apa bagi si pengorban itu menyembeli sini itu kalau berani kalau tidak ya mewakilkan takmir panitia korban panitia menunjuk siapa yang dikutuk walaupun orang itu islam dan tidak sholat asal menyebut asma Allah bismillah allahu akbar allahu akbar allahu alam hanya saya memberikan masukan akh 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 si penyembeli itu semoga juga orang yang ahli sholat akh akh gak sholat bagaimana yang sah sembilannya sah maka dialasan itu kami tunjuk ustaz ustaz yang masih muda muda saya tunjuk itu bagaimana menyembeli dan pengurus pengurus yang menarik yang beli sembeli walaupun kita mengundang orang jauh kita tidak tahu kita tidak boleh sebut sebab tidak perlu kita hanya itu yang penting bismillah rhamman Allahuakbar Allahuakbar Allah 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 saya mau memasukkan saja akan lebih bagus lebih atau hangga Allah yang sudah tidak putus putus ini pandangan kita lanjut ada cerita setelah Nabi Ibrahim sudah menyebut Ismail Bismillahir Allahuakbar 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 hai hai Ibrahim mentingkan tangan pisau urungkan niatmu gagalkan niatmu jangan kamu sembri anakmu Ismail bukan itu yang dimaksud oleh Allah Ibrahim jangan gagal faham bukan Allah Allah melihat atas kepatuhan kepatuhan ketunjukkan ketakba ayu kepada Allah Subhanallah ini yang harus kamu perubankan yang harus kamu sembri gipas yang sangat besar dari janatul firdas kamu sembri oco anakmu karena anakmu amanah dari Allah jangan kamu surat 7 ayat 31 walatak turu awla dagu khusyata inlah jangan kamu pateh ini jangan kamu bunuh anakmu surat al-isra atau bani israel atau surat 17 ayat terumpul sisi dan oco suwisa pak dan jangan nasamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar surat 6 ayat 151 bukan lagi surat 6 ayat 151 wala takdulu awla takdum min im lak jadi ngaji tu kalian kurannya hadisnya nanti keluar semua silahkan monggo dan setanlah muhammad marilah aku bacakan apa yang diharapkan Tuhan kepadamu jangan mempercukukannya dengan apapun berbuat baik kepada ibu bapak janganlah membunuh anak-anakmu ketika miskin kamilah yang memberi rezeki padamu dan kepada mereka janganlah kamu mendekati perbuatan yang keci baik yang terlihat maupun yang tersembunyi janganlah kamu membunuh orang-orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar demikianlah dia memberitahkan kepadamu agar kamu mengerti surat 17 ayat 31 tadi adalah konteksnya tekstual adalah terbiatul awla pendidikan kepadamu yang surat 6 adalah sejahterakan alam kita lanjut sebelum itu kami upas 9 80 dosa besar nomor 1 musrik tapi yang akan dihadiri oleh Allah akan dihukum oleh Allah justru orang yang membunuh orang selamat dihukum oleh baru mesti. Betapa daksatnya azab keras bagi orang yang membunuh orang apalagi yang dibunuh orang sore. Orang takdir pun tidak boleh dibunuh kecuali dalam misos peperangan. Apalagi orang mukbin. Kita buka surat 4 ayat 93. Surat Anishai 93. Surat 4 ayat 63. Dan bareng siapa membunuh orang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahannam. Dia dekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melangkatnya setelah menyediakan azab yang besar baginya. Orang membunuh satu nyawa saja. Allah angkat membunuh seluruh nyawa manusia. Surat 5 ayat 32. Surat Al-Maidah ayat 32. Apalagi orang yang sebut itu manusia tidak bikin kerusakan. Darat, laut, udara tidak merusak Al-Quran. Tidak merusak asis, tidak merusak UUD 45. Tidak merusak KUHB. Tidak merusak lingkungan. Tidak merusak KUHB. Tidak merusak KUHB. Terjemahkan surat 5 ayat 32. Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel. Bahwa barang siapa membunuh seseorang. Bukan karena orang itu membunuh orang lain. Atau bukan karena berbuat kerusakan bumi. Maka seakan-akan dia telah membunuh manusia. Barang siapa memelihara kehidupan orang. Seseorang manusia. Maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya masukkan di hadapan mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Nah, orang yang sudah terlanjur membunuh manusia. Ini ada hukum Tiyan. Bagaimana penyelesaian membunuh manusia sepada besok tidak diadab oleh Allah. Itu proses mahkamah syarikat. Proses pengambilan tertinggi. Pertama, minta maaf kepada syaitu musibah. Kedua, harus memenuhi dendam. Maslis Mufir Saudi Arabia. Sekarang memutuskan dendam. Membunuh satu nyawa itu adalah sepuluh miliar. Dulu waktu zaman, mentirnya Muhyamin Sekandar itu empat miliar. Sekarang sepuluh miliar. Minta maaf kepada syaitu musibah. Setelah itu mahkamah saya memutuskan selesai. Itu pun walau alam di akhirat nanti. Nah, kalau tidak di dunia. Bahkan terjadi permainan hukum. Industri hukum, kata Profesor Mahfud. Nah, tidak di dunia. Kalau lah lolos di pengadilan Indonesia. Lolos di Komnas HAM Indonesia. Lolos di Komnas HAM Internasional. Orang yang membunuh orang soleh itu di jalan tol. Ini tidak akan bisa diampungkan Allah. Allah akan ditangkap. Cepat akan menjelang kematian sudah ditangkap. Belum di akhirat nanti. Kita buka surat Al-Baqarah ayat 72. Ini supaya kita faham tentang membunuh orang itu. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang. Lalu kamu tuduh menuduh tentang itu. Tetapi Allah menyikapkan apa yang kamu sembunyikan. Baik, tuduh menuduh. Itu ayatnya. Yang terjadi saat sekarang ini benar sesuai dengan ayat itu Pak. Orang yang sudah mengaku saya yang terembak orang itu. Apa yang terjadi? Kok diponis akhir terakhir diponis bebas. Inna illa wa inna ilaihi. Yang disatakan ini fakta sekarang yang terjadi. Jangan duduk dia yang terjadi. Loros dunia itu. Tapi ingat. Surat Al-Baqarah 72 tadi. Betapa besarnya taksatnya dosa. Mereka tidak boleh membunuh semua itu. Ditangkap oleh Allah kita buka. Surat 8 ayat second. 50. Berbicara Allah menangkap orang yang membunuh. Mereka belum mati saja. Baru mau menjalani sakar termasuk. Sudah dikebuki dulu. Silahkan surat 8 ayat second. Silahkan surat 8 ayat second. Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut duniawa orang-orang yang takbir sambil memukul wajah dan punggung mereka. Dan berkata rasakanlah olemu siksa raka yang membakar. Baik. Selesai. Tentang buka timah. Ini baru buka timah. Mengabal Ismail tidak jadi selip dan memang dilarang. Buya Allah. Ojur di sini. Karena anakmu itu tanggung jawab dunia dan akhirat. Pertama. Jagalah tentang agridahnya. Iman, Islam, Iqsa. Didiklah sedikit mungkin. Kenalkan pencipta alam semesta itu siapa. Proses melalui tarbiyah. Saya banti-banti menyekulakan anak atau masukkan ponpes ya. Eling-eleng jawaah ya Allah. Tidak apa-apa ini sudah. Saya pabrikasikan. Saya kemarin ke Bandung di Kedudun Sate. Bahwa alam. Semoga sukses untuk menangani hal ini. Hati-hati. Hati-hati memasukkan sekolah anak. Tidak. 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 sukses untuk menangani hal ini. Tidak. 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 Ada yang dil afflicturnya mereka menangani. Tidak. 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 Akhidat ini tanamkan dulu. Terus ada ini sangat dalam sekali penyakit saya, ada orang menyempolakan anaknya mohon maaf, bukan boleh dan tidak boleh. Yayasan itu maju, walaupun itu yayasan itu yayasan non muslim. Saya memasukkan anak saya disana yayasan non muslim jadi juara internasional matematika, juara IPA internasional, juara internasional betul. Walaupun tidak semuanya orang yang disempolakan yayasan non muslim itu jadi kafe, tidak semuanya. Tapi elek-elek, witing prisno jalanan sangkogulino. Karena dekat itu akan menyebabkan sebagian tidak baik. Ok, kamu sudah yayasan kita aja sendiri, sekolah kan di yayasan kita. Bukan boleh dan tidak boleh. Contoh yang patah. Raja Salman itu berbeda dengan putranya yang namanya Muhammad Salman. karena Muhammad Salman alumni jikaku mempelajari teologi. Beneran sudut pandang berbeda dengan ayatnya. Tuh, satu contoh. Ya tidak semuanya yang dari jikaku seperti itu. Amiraih dari jikaku. Nurbaul semakin dari jikaku. Dan seterusnya. Islah Basra dari jikaku. Dari Mesir saja jadi alumni alasan setelah Indonesia pulang ke Indonesia, sudut pandang yang berbeda lagi. Waduhu Ya Allah. Inilah dunia. Profesor Malaysia berbeda dengan Profesor Saturi. Padahal sama-sama alumni alasan saya alumni. Saya alumni. Kelir Boya Bediri. Jika berbeda dengan Profesor Mati. Wah betapa pentingnya menjaga akhidangan. Anak betul-betul harus dijaga baik-baik. Pertama saya salingkan jaga solatnya. Ini nomor satu. Coba kita dibuka surat luqman. Surat luqman itu surat 31. Nomor satu solat. Ibadah apapun itu rakyatnya solat. Awaluma yuhasadu bihin aqdu yaumal qiyamah as-solat. Solat. Nomor satu. Nanti menyusul lainnya. Dari ayat dua belas. Sampai enam belas. Kalau yai baca nanti sampai jatuh delapan. Tidak sambung. Tolong baca terjemahnya saja dari ayat dua belas sampai sembilan belas. Terjemahnya tadi. Dan sungguh telah kami berikan hikmah pada luqman. Yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah. Maka sesungguhnya dia bersyukur untuk diri dia sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur. Maka sesungguhnya Allah maha kaya maha terbudi. Dan ingatlah ketika luqman memberi kata kepada anaknya. Ketika dia memberi pelajaran kepadanya. Wahai anakku. Janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar ketoliman yang besar. cukup. Ayat tiga belas sampai kepadanya. Sirek adat. Sirek aswol. Sirek akdar. Dengarkan baik-baik. Kelihatannya sederit. Seolah-olah itu tidak salah. Padahal salah. ini orang tua harus ketat ekstra. Ketat mengawasi aktivitas Allah. Kamu berikan coba. Sampai sekarang masih berjalan terus itu. Setiap sepuluh Mu'arab. Setiap dua belas Rabiul Awan. Masih terjadi di salah satu wilayah. Eh tidak. Tidak sebut wilayahnya. Tidak baik. Sepuluh Mu'arab itu sunnah rasulnya adalah sahur. Tapi ada saja banyak umat Islam. Barang sekarang bahkan sekarang saya karena survei ke lokasinya. Juga ditimpin oleh ketua NKUB. Koron Komunisi Umat Beragama. Jadi yang datang dan sedekah laut itu ditimpin oleh NKUB. Bahkan seluruh agama bisa hadir ke tengah laut itu. Dua bersama mohon keselamatan. Tapi sayang ini terjadi sirik asgor menuju sirik akbar. Tiga belas sebelumnya sudah minyur hantu. Untuk membeli kerbau perdana yang sangat besar. Yang beratnya 1,4 ton. Harganya 135 juta. Di sembelih. Dagingnya dibagi-bagikan. Tapi sayang kepalanya ini, kepala terbuk. Itu dibawa ke laut. Larung Samudera. Sedekah laut. Itu diarak dulu dengan sholah batang. Sholah Tuhwa salamullah dan serutnya. Seluruh maksar agama ada di situ. Pendah, 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 dan sebagainya. Diyahnya, Ustaznya, Ulamaknya, Ketua NKUBnya. Datang merami-lami ikut ke tengah laut. Dan anak-anaknya orang suam juga ikut ke laut karena saling-salingnya. Dengan nawai itu, sesaksi. Kepala terbuk itu dihidahkan, dihidahkan ke perjalanan laut. Karena dalam kewayangan namanya Dewan. Atau Bema Suci. Dan jalan-jalan yang tok dihidahkan di situ. Karena ada hidung. Andrei kangkusti kaurun. Kasiri reksa nironomri. Kisah itu, kisah semua pandai yang kisah. Atau Bema Suci. Terus doa, doa hidung. Lainnya doa. Terus yang ulama Islam juga diadari doa. Maulaya saliwasa. Dan serutnya. Ya Rabbi Bil Mustafa Balik Mahkosida. Doa ayat kursi. Dan serutnya. Akhir secara itu sebelum kepala terbuk dibuang ke laut. Itu doa bersama. Lainnya doa bersama. Sama-sama. Sama-sama mengakminkan. Allahumma khfir. Amin. Lilmu'inin. Amin. Walmu'binam. Amin. Terus kejadian penita doa. Terus biksu doa. Itu di tengah laut membuat kepala terbuk dengan meyakini. Supaya perjalanan laut itu tidak marah. Dan memberikan barokan di kanan kiri. Apa ini kan iya ya? Pendidikan anak. Yang disantikan kiri baktah. Tidak bisa dibantah lagi. Kalau kepercaya nanti sepul maram saya aja. Terus di laut selatan. Itu bukan kampung kebukan kerbuk. Tapi ayam. Tujuh ayam. Dipotong. Dibuang ke laut. Dengan nama itu memberi hadiah kebetulan Nyai Rorogidul. Supaya Nyai Rorogidul tidak marah-marah di Al-Husna. Saya sudah sering kesana ikut larung samudera itu. Karena kalau saya tidak survei saya tidak bisa. Bisa ke apa. Yang di laut tadi keyakinannya adalah di La Suci. Yang di laut selatan. Dekat bantul sana itu keyakinannya Nyai Rorogidul. Terus lari kesana perangganan Rorogidul. Terus lari kesana perangganan Rorogidul. Lebih lepas lagi. Kepul serikan itu tidak hanya seperti itu saja. Mengkutuskan seseorang. Itu juga termasuk keselikan. Menuhankan jabatan. Mengkutuskan jabatan. Seolah-olah kalau jadi presiden seumur hidup itu. Bahagia gila akhirat. Oh belum tentu. Nah itu cakap baik-baik. Ya guna ya lalu syrik bila. Terus syrik akba. Syrik akba itu yang terang-terangan menyembah gunung. Menyembah batu. Menyembah keris. Menyembah mohon-mohon. Itu syrik akba. Ini yang harus kita jaga. Kita selamatkan anak kita. Jangan sampai terjadi musrik seperti itu. Kita lanjut surat ayat 16. Tentu lopat 16. Ya guna ya. Ayat 15 nya. 15 nya. Ya guna ya inna ha intaku miskola habda. Ya guna ya inna ha intaku miskola habda. Untuk menggunakan ku. Ya guna ya inna ha intaku miskola habda. Itu akan masuk masalah tentang korupsi ya. ayah 15 dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun cukup-cukup tapi baca ayah-ayahnya itu jadi itu berpakti kepada kedua orang tua ayah 15 dan 16nya luqman berkata wahai anakku sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi miscaya Allah ya guna ya intaku miskola ya ya luqman berkata wahai anakku sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi miscaya Allah akan memberinya balasan coba coba sebiji sawi ini dalam tasnya sekecil apapun yang kami peroleh kami kecantakan duit sebu rupiah ini akan dikrecik oleh orang dari mana itu kamu peroleh sepiji sawi itu apalagi seribu sawi yang roh bapak yakmali sekolah dan berada dalam batu yang roh bapak yakmali sekolah dan berada dalam batu yang roh bapak yakmali sekolah dan berada dalam batu yang roh bapak yakmali sekolah sahi itu kan kecepat sebiji sahi pun nandakan dipintah pertanjaban Allah apalagi 349 T apalagi 38 T kaya jika seraya itu dan serunya kaya sabi sebiji sahi apa yang diperoleh anak-anak kita perlu ditanya pak kalau contoh orang lain dosa saya saja anak saya yang penakut dan disini kecil pak kalian kan jadi hakim selalu saya pantau pak beli apa saja saya pantau dari mana pak kamu beli ini kamu beli ini kamu beli ini walaupun manusia tidak akan luput dari dosa itu saya ingat ayat itu sebiji sahi tidak main-main itu akan jadi api di dalam perut dan bagaimana cara untuk menghapus sebiji sahi atau seribu sahi tadi hapuslah jangkat impaksa tapi tidak boleh kesenggaraan untuk nyuri untuk korupsi untuk kerampok untuk merampas kita lanjut ayat selanjutnya ya kunai ya kunai ya akim sholat wahai anakku laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuatnya ma'ruh dan segala mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpangmu sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting baik ini yang terhadap ya akib menjaga sholat ya Allah bukan engan akib akib diri setia tidak ada akib apalagi ngawasi anak saya merasakan tujuh anak saya ada yang bandir tidak semuanya nurup ada yang bandir jamaah mudah-mudahan tidak seperti anak saya memang agak-agaknya sholat itu abon dibuka Al-Baqarah 43 sampai 46 Al-Baqarah 43 sampai 46 abon Pak menjaga sholat itu tidak main-main Pak tapi paling ketiga kita maksimal untuk memberikan kepada anak jaga sholat tersemakan dan menaksanakan sholat tunaikanlah jagat dan rupuklah berserta orang yang berpukuh mengapa kamu menurut orang lain mengejarkan kebajikan sedangkan kamu melepakan dirimu sendiri padahal kamu membaca kitab Taurat tidakkah kamu mengatakan